Assalamu'alaikum semuanya jadi balik lagi di YouTube channel aku Dinda Arudia sebenarnya aku baru dari pulang dari kampus dan aku lagi nggak puasa karena aku lagi datang bulan jadi perut aku sekarang lapar dan hari ini baru jam tiga tiga sore dan aku belum makan dari pagi karena juga mau makan juga nggak ada yang mau dimakan karena orang semuanya puasa pasti kalian cewek-cewek udah sering denger di telinga kalian kalau lagi PMS itu banyak yang cocoy bilang enak ya nggak puasa enak ya bisa makan enak ya ini enak ya itu bisa makan bisa minum padahal kami yang cewek-cewek yang lagi PMS itu mau makan juga di rumah nggak ada makanan karena orang lagi puasa kan sekalipun ada makanan kita nggak enakan untuk makan paling kalau makan itu bawa makanannya ke kamar dan makan dalam kamar atau makannya semuanya ujung-ujungnya ya balik lagi kalau nggak ada makanan yang bisa dimakan kami cewek-cewek palingan bisa cari makan keluar atau enggak ya makan indomie sebenarnya nggak enak-enak enak-enak banget lagi PMS bulan di bulan puasa seperti yang kalian lihat kalau lagi PMS jerawat belum lagi pinggang itu nyeri belum lagi harus balik-balik ke kamar mandi belum lagi kalau bocor aduh sebenarnya ada enaknya dan ada juga nggak enaknya nah berhubung di rumah aku nggak ada yang bisa dimakan jadi aku tadi udah beli mie dan aku mau nyobain nih indomie yang baru mungkin ini udah agak lama keluarnya cuman aku belum pernah nyobain mie ini dan aku mau kasih sedikit review ke kalian tentang rasa indomie tersebut jadi keep watching nah ini dia yang kata aku indomie yang belum pernah aku coba indomie hype abis mie getty rasa bolognice jadi ini mie instan ala spageti rasa bolognice ini kayaknya pedas sih jadi aku mau sekalian buatnya dua karena aku lapar dan aku bakalan kasih tahu kalian gimana rasanya Oke lengkap dengan bumbu bolognice mantep Oke aku mau masak dulu guys udah dah guys jadi didalam minyak itu ada tiga kemasan seperti biasa ada bumbu utama ada cabenya ini ini ada saus bolognice nya dan bahan pelengkapnya Oke mari kita buka ini bumbu yang sudah dibuka ini bumbu utama cabenya saus bolognice dan bahan pelengkapnya ini kayak bakso guys ini aku cium baunya itu kayak ada aroma-aroma keju nya juga guys Oke mantep jadi enggak sabar untuk makan nah guys jadi ini sudah jadi ini spageti ini jadi aku masaknya dua korsi dua bumbu utama ini habis sekali guys ini aku mau makan ini wanginya itu loh jadi kalau kalian suka keju udah pasti sepuluh bau ini wanginya wangi keju guys hari kita coba ternyata guys lumayan pedus tapi ada rasa kejunya mantep sih segi ya ada kayak butiran-butiran yaitu kayak bakso ini kayak bakso dan crispy jadi menurut aku ini dari satu sampai sepuluh delapan delapan mes jadi kalian wajib coba aku mau tanya kalian kalian kau masak ini itu sukanya yang masak bener-bener manteng atau yang setengah ini seperti yang kalian lihat aku makannya di kamar aku mau tanya 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati